Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhanatika Dan di video kali ini saya akan bikin bolu tape Ini beneran super lembut, enak banget, empuk Dan ini hasilnya beneran jumbo ya teman-teman Karena saya menggunakan cetakan 24 cm Jadi itu hasilnya besar banget Cocok nih kalau dijadikan ide jualan Nah mau secara bikinnya, ikuti video ini sampai selesai Nah langkah pertama kita akan haluskan 300 gr tape singkong Nah ini udah dibuang sumbu tengahnya ya teman-teman Kita haluskan menggunakan garpu atau coper juga boleh Nah kalau udah halus kayak gini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan 6 butur telur di dalam wadah Tambahkan 210 gr gelap pasir, 1 sendok TSP atau cake emulsifier Nah ini lanjut kita mixer dengan kecepatan maksimal Sampai mengembang putih pucat Nah kalau udah mengembang seperti ini Kita matikan mixernya Lalu tambahkan 210 gr tepung terigu protein sedang Saya gunakan yang segitiga biru Sebaiknya diayak dulu biar gak ada tepung yang bergerindil Lalu ini akan kita campur dulu ya teman-teman Sebelum dinyalain mixernya Biar nanti saat di mixer itu tepungnya gak berterbangan keluar ya Nah kalau udah ini lanjut kita mixer aja Dengan kecepatan paling rendah Asal tercampur aja ya teman-teman Kurang lebih selama 30 detik Gunanya untuk mencampur saja Selanjutnya matikan mixer Tambahkan tape singkong yang udah dihaluskan tadi Nah ini lanjut kita mixer kembali Sampai tercampur dengan kecepatan rendah Nah kalau udah sekarang kita akan tambahkan 150 gr margarin Ini udah dalam keadaan dingin ya teman-teman Lalu tambahkan juga 80 ml santan instan Lalu lanjut kita nyalain mixernya Kita mix asal tercampur aja Nah kalau udah kita matikan mixer Lanjut kita aduk rata menggunakan spatula Rapikan dulu bagian pinggirannya Nah setelah itu lanjut diaduk rata Dari bawah ke atas Dan pastikan adonan ini udah bener-bener Tercampur ya teman-teman Dan gak ada lagi endapan Margarin atau santan di bagian bawah Soalnya itu bisa membuat Bolu kita nanti bantat ya Jadi pastikan udah bener-bener Tercampur semua Nah kita sisihkan sebentar Siapkan loyang ukuran 24 cm Oles dengan karlo atau margarin dan sedikit tepung ya Kita tuang semua adonan Selanjutnya dihentakkan dulu ya teman-teman Untuk memecah gelombang udara yang terperangkap di adonan Nah ini siap untuk kita panggang ya Nah karena tadi itu saya Hampir lupa ya menambahkan keju Jadi 5 menit pertama Saya keluarkan lagi dari oven ya teman-teman Nah ini lanjut saya tambahin topping keju Secukupnya atau sesuai selera aja Nah ini lanjut kita akan panggang bolunya ya teman-teman Nah ovennya tadi udah saya panaskan juga 10 menit Dipanggang selama 50-60 menit Di suhu 160 derajat celcius ya Atau sesuai lagi dengan oven teman-teman di rumah Nah ini dia bolunya juga udah matang ya Udah saya keluarkan dari loyangnya Dia hasilnya itu besar banget ya teman-teman Jumbo Ini sebenarnya juga tinggi Tapi gak keliatan ya Karena saking besarnya kuenya Nah ini langsung aja kita potong-potong Kalau teman-teman mau Bolunya itu lebih mulus Saat dipotong gak berserat Sebaiknya ditunggu dingin dulu ya Nah sekarang langsung aja kita cobain Kita ambil satu bolunya Nah teman-teman bisa lihat ya Seratnya itu halus banget Dia beneran lembut banget teman-teman Super empuk Nah ini juga wangi banget Matangnya juga merata Atas bawah Nah cantik banget ya teman-teman matangnya Nah saat dipotong pun ini beneran lembut banget ya Soal rasa gak diragukan Beneran enak banget Manisnya juga pas Teman-teman harus re-cook ini di rumah ya Pastinya ini juga anti gagal Kalau diikutin step by stepnya Nah sekian dulu video dari saya Selamat mencoba ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax selamat menikmati